Halo semua, my name is Maha kembali lagi bersama aku di pick a card reading atau pilih kartu kali ini temanya tentang prediksi apa yang akan terjadi dalam 30 hari ke depan dan ini itu kan timeless reading, jadi 30 hari setelah, eh saat kamu menonton video ini jadi kalau kamu misalnya menonton setelah 1 bulan video ini di pause, well it means 30 hari ke depan, oke jadi seperti biasa, sebelum kita mulai aku harus belaskan bahwa ini legendary reading energinya bisa rasanya bisa tidak dan energinya ini kayak more clue jadi kalau misalnya reading aku itu kalau aku buat pick a card reading berarti kayak ada sebuah kayak jalan cerita dari pick a card reading yang aku lakukan kemarin-kemarin ini salah satu clue-nya dan kalau misalnya yang sebuah prediksi kayak gini more likely kebanyakan itu memang energinya major gede oke jadi kalau kalian yang baru dalam menonton tarot reading di youtube atau baru di channel aku welcome jadi aku akan ambil dari sini 3 kartu kalian bisa pilih kalian juga harus bijak telah mengambil keputusan apalagi setelah menonton video ini oke oke what will happen 3 days oke oke pilihan nomor 1 nomor 2 nomor 3 kalau misalnya susah memilih well ada ini tenang aja there's a stone yellow stone um so ada hair yep yep green stone orange stone and yellow stone jadi ada yang nomor 1 hijau yang nomor 2 yang orange nomor 3 yang kuning pilihlah dengan intuisi jadi keluarkan semua percayaan kamu anak-anak kamu apa yang kamu pikirin gimana dan kalau ada yang satu kartu dari 3 pilihan ini yang membuat kamu tertarik itu berarti mensagenya ada disitu gitu jadi memilih jangan hangin dari kartu aja tapi dari intuisi kamu atau insting kamu temunya yang mana milihnya gitu oke oke kalau kalian kalau kalian butuh waktu untuk memilih kalian bisa pause videonya jadi aku akan mulai dari nomor 1 aku akan mulai dari nomor 1 let's take time to breathe out disseminating moon jadi aku ngeliat disini kalian sebenarnya apa yang akan terjadi dalam 30 hari ke depan kalian akan banyak lebih istirahat lebih banyak maksudnya istirahat bukan males-malesan di rumah enggak jadi kalian akan di dalam fase hidup dimana kalian bisa bernafas lega jadi bisa lebih santai lebih punya banyak energi positif saat kamu ngeliat ke masa depan karena kayak kamu udah ngerasa oke ada secerca harapan di masa depan dan akhirnya kayak kamu bisa untuk finally gitu oke dan disini disaranin kalau misalnya kalian memang lagi pada sibuk buat planning ke depan dimana ada 1 hari 2 hari 3 hari kalian itu recharging kayak handphone kan mesti di cas manusia pun harus di cas dengan cara grounding lebih fokus ke diri sendiri ngelakuin apa yang kalian suka jangan hanya melakukan pekerjaan yang yang ditanggungkan ke kamu jadi jangan hanya melakukan sebuah tanggung jawab tapi juga ada waktunya untuk me time waktunya untuk happy-happy jadi gunakan waktu itu bikin planning oke aku akan tarik tentang major energinya jadi nanti aku akan tarik tentang si major energy what will happen to you in the next 3 days apa yang akan terjadi 30 hari prediksinya majornya terus tentang apa message kayak gimana dan outcome message oke spread guys angel on power light god and god please bless this reading i'm listen my god so i can speak the truth give me permission to save through people who break grimstone what will happen to them in the next 30 days give me forecast and prediction yeah and your energy for rhythm give me five card one two three four five thank you major energy ada two pentacle knight of swords the devil sama page of pentacle oke kamu ada dua pilihan lumayan berat untuk memilih karena dua-duanya punya benefit yang bagus untuk kamu ini juga ada soal gift yang akan hadir ini sebuah hadiah nanti aku tenang aku bahkan clarify sentai terus ini gift dari seseorang dari page of pentacle ini kalian bisa seorang yang punya earth sign yang kuat kalau aku ngomongin soal zodiac check sun moon rising dan finish dan oke karena kalau soal zodiac itu tergantung dari kampungnya mana yang yang match jadi kadang aku pun lebih match ke moon aku sama rising aku dan vedicastrologi aku jadi aku campur biasanya kalau untuk ranah cinta yang mana gitu-gitu jadi cek mana yang paling bisa sesuai sama kamu dari chart tersebut lanjut yang tadinya terbelunggu dalam ketidakpastian nanti akan ada sesuatu yang pasti karena ada night of swords yang kayak bakalan ngebantu kamu keluar dari situasi tersebut night of swords tapi datangnya hanya sementara jadi memang dia hadir dalam hidup kamu atau energi itu hadir dalam hidup kamu itu memang untuk memberikan clarity gitu kayak cantanya gini ih ini orang bingung-bingung yaudah gue datangin deh gue kasih tau nih gini-gini-gini misalnya kayak gitu atau memang kamu punya problem atau punya kebingungan terus tiba-tiba ada teman kamu dari masa lalu yang kayak curhat tiba-tiba atau misalnya ngobrol tiba-tiba tapi kamu mendapat pencerahan di situ nah itu energi kayak gitu itu kamu bisa expect di ya dalam 30 hari terus adanya di devil kamu juga bisa dealing sama capricorn atau ini strong capricorn kalau devil seseorang yang oh no it's not it's about passion actually kalau generalnya kamu mendapatkan passion kamu kayak punya drive punya driven kayak kamu mobil kamu menemukan bahan bakar gitu kayak kamu udah udah punya bahan bakar untuk kamu melaju gitu dan kalau the devil kalau tentang pekerjaan ini bagus banget karena kalau dia kan fokus bisa fokus dan itu terus-terusan kebakar artinya kayak terus-terusan punya gairah yang gede banget untuk pekerjaan kamu harus be careful hati-hati soal jangan sampai kamu oh jangan sampai kamu lama-lama terbelugus sama sucian ini sama hal yang membingungkan ini kalau punya kesempatan untuk keluar dari suatu situasi keluar dari seseorang dari hubungan toksik keluar dari situasi yang gak baik untuk kamu keluar dari momen yang gak baik untuk kamu keluar dari comfort zone kamu ambil karena kalau tidak ambil ini akan terus terjadi gitu dan kamu akan stuck majornya lagi tentang balik lagi kamu bakal ada dua pilihan pilihannya dua-duanya menguntungkan kalau it's about love life tentang love life kalau ada dua pilihan berarti yang satu memang datang untuk memberikan kamu kestabilan yang satunya sexual attraction chemistry nya gede banget kalau dua pilihan tapi kalau kamu gak ada pilihan dan kamu single kamu bakalan ketemu sama seseorang yang punya passion yang gede punya keterangan seksual yang gede sama kamu dan orang ini mengebu gitu oke aku bakalan track lagi tentang what will happen to them paling akan terjadi oke ada the emperor ada the eight of swords ada two of wands ini kamu banyak ini berarti lagi banyak tentang ngeliat soal astrologi lagi memaham lagi soal astrologi two of wands karena oke kalau kamu baca soal astrologi berarti ada benefit sesuatu hal yang kamu dapet dari pelajaran yang kamu ambil itu ada eight of swords two of wands page of pentacle ada knight of wands ada six of swords dan ada eight of wands oke kamu kayak memang ada perjalanan perjalanan bukan hanya literally secara harafiah sebuah perjalanan tapi bisa juga kamu secara energi sudah bisa keluar dari head of swords lagi-lagi head of swords jadi kayak kamu kan disini ada sapu terbang dan ada topi jadi anggap sapu terbang itu lagi-lagi tentang kendaraan terus si topi ini sebuah pengetahuan jadi sebenarnya kamu udah tau tujuan kemana kamu udah punya kendaraannya udah punya kendaraannya untuk maju tapi kamu tidak bisa bergerak karena kamu sendiri takut untuk melangkah karena kamu gak tau melangkahnya kemana makanya disini disaranin agar kamu bisa tau tujuannya kemana dulu jadi apa yang akan terjadi itu kamu seperti dalam kebingungan gak tau arahnya kemana tapi jika kamu kebingungan kamu harus banyak belajar lagi mencari tau dan banyak pesan dari alam semesta salah satunya lewat si astrologi ini oke page of pentacle karena dua-duanya disini ada map ada peta disini juga ada peta ini kayak scrollnya itu tentang astrologi juga kalau kamu kayak aku kan misalnya jelas nih kayak ada rasi bintang gitu jadi aku saranin kamu lebih tau lagi tentang bird chart potensi kamu dari bird chart oke lalu kalau ada nine of wands kamu bakalan selalu ada guide kok dapet guide karena oke karena disini juga aku ngeliatnya kamu bisa ngelawan danger apapun gitu karena kamu punya si alam semesta melindungi terus six of swords kamu punya banyak knowledge sebenernya untuk melangkah kemana karena aku bilang disini punya pemahaman punya pengetahuan apa yang harus kamu lakukan kamu udah tau cuman cuman takut melangkah aja gitu kalau misalnya takut melangkah bikin planning planning tentang ke masa depan yang bener-bener secure aku ngeliatnya kalau misalnya about love life kamu bakalan dealing sama seseorang dengan energi emperor aries yang kuat aries sama capricorn kak congratulations anda berdiri sama seseorang yang egonya gede banget jadi ini gini ya kak ini kok ngomongnya kak ini ya the emperor ini kalau digabungin sama capricorn dia itu orang yang kuat secara physically dia kuat secara otak dia pinter secara pendirian dia kokoh secara spiritual dia bagus secara pemahaman dia bagus apalagi ditambah sama dia memahami soal astrologi jadi kamu dealing sama orang yang sangat kuat powerful jadi kemungkinannya kamu akan dibimbing sama orang ini gitu jadi kamu akan ketemu orang yang bakal membimbing kamu karena energinya kamu disini lagi istilahnya gini kamu ketemu seorang kamu murid kamu ketemu guru gitu even though it's about love life meskipun tentang ini tentang kehidupan percintaan tapi orang itu akan membimbing kamu mau dia feminine energy atau masculine energy dianya yang bakal membimbing kamu kayak memberikan jalan kayak memberikan arahan dan arahannya gak ada yang benar-benar plek eh kamu mesti gini nih ada yang pake kode-kode kayak cuma ngarahin gitu doang gitu oke ini banyak planning tentang future kalau the two of ones benernya karena kamu sudah mengetahui tentang si ada orang yang ngebantu atau kamu tau sendiri tentang si astrologi ini tentang birth chart kamu tentang potensi diri kamu tentang apa yang harus kamu lakukan kamu bakal punya proyeksi punya cara pandang yang lebih luas lagi nantinya jadi aku ngeliat kamu akan berani melangkah sih melangkah ke depan gitu kalau ini kan yang dalam banget ya kalau di surface di dasaran simpelnya beberapa dari kalian memang ada yang melakukan perjalanan gitu ini kan energi moving perjalanan juga secara gak gegabah juga sih lebih kayak udah deh cabut deh gitu ayo deh pergi deh gitu need of ones oke aku bakalan tarik lagi tentang udah sini the message four of them what will happen to them in the next 30 days kamu disuruh surrender aja sih karena harus dalam fase bernafas lega jadi surrender four of pentacles harus bisa membuka diri open up gak semuanya bisa kamu atur gitu kadang kamu harus bisa pasrah biarkan alam semesta yang atur king of ones kalian bener-bener bisa dealing sama arias lalu sagitarius ini kan dia ngarahin nih dia nunjuk kalau kamu dealing kalau kamu dealing sama seseorang atau berhubungan sama seseorang orang ini akan menunjukkan jalan untuk kamu gitu orang ini banyak full of passion loh passionnya gede banget geirahnya tinggi dalam segi apapun dalam segi pekerjaan dalam segi about their hubungan hubungan dalam hubungan percintaan gitu ada ten of swords akan mengalami sebuah perubahan transformasi saat kamu memang sudah dalam fase capek aku capek aku mau berubah aku capek aku mau aku mau maju gitu dalam keadaan seperti itu oke what else do I need to know ace of swords akan ada sebuah berita ci queen of wands hey kamu nyari kamu nyari dia nyamperin dia memanggil oh ini power couple ini bisa afirmasi yang feminine bisa afirmasi bisa melakukan law of attraction yang masculine yang eksekusi jadi kalau misalnya soal percintaan yang ya salah satu dari kalian ada jadi seseorang yang diem aja yang meminta yang memanggil yang dateng yang satunya gitu oke oke aku mau clarify tentang si page of pentacle itu sebab page of pentacle sami mau about the page of pentacle aduh aduh ini night of words ini sebuah hadiah yang bisa bikin kamu maju memang ada juga hadiah secara spiritual gift dari alam semesta karena ada di soft words juga tentang clarity jadi tentang kejernihan cara berpikir oke kalau misalnya king of aku mau cerita ini kalau king of wands disini lucu sama queen of wands kayak queen of wands nyari ayo kemana kita kita pergi kemana terus king of wands itu kita kayak gitu jadi emang energinya energi couple yang yang satu bertanya yang satu menjawab yang satu ngarahin yang satu memberikan si yang nyetirnya gitu jadi ini kalau misalnya pesawat ada pilot sama copilot dia tidak bisa berdiri sendiri walaupun dia punya banyak kepintaran punya banyak pemahaman punya banyak si energi si emperor ini kan gak bisa berdiri sendiri walaupun dia punya segalanya punya kepintaran itu tadi punya pengetahuan yang tinggi tapi dia juga kalau pengetahuan tinggi sharingnya kemana gitu nah dia dia harus menemukan seseorang yang bisa dia sharing semua itu gitu seseorang yang memang bertanya jadi kalau misalnya ya itu ya simpelnya kayak gitulah metafornya ada yang bertanya ada yang menjawab dan ini kamu menemukan pasangan seperti itu asal kamu bisa melepaskan melepaskan ikatan 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 kamu sendiri sebenarnya yang ikat diri kamu atau yang menutup pintu agar orang lain masuk kan kamu karena yang punya rumah kamu gitu jadi let's go everything jadi melepaskan semua yang biasa kamu kontrol gitu karena ini waktunya kamu untuk dikontrol itu sama alam semesta gitu gitu oke aku bakalan tarik tentang outcome message nya prove this card oke enggak aku mau ambil dari ini dulu deh karena about love life jadi aku bakalan tarik dari oracle card jadi apa yang akan terjadi in 30 hari ke depan kayak memang kamu bertemu pasangan kamu sih potensinya bertemu pasangan kamu karena ini ada new beginning jadi aku bakalan tarik tentang love life vows oh ada janji janji suci playfulness flirt sama stay optimistic about your love life jadi playfulness itu kamu harus belajar lagi untuk lebih banyak bermain bukan maksudnya main-main sama perasaan orang tapi bermain itu energinya lebih fun lagi saat melakukan hubungan mempunyai hubungan sama seseorang dan yang aku bilang dari tadi kamu harus ada dimana beberapa hari kamu grounding dan jeda dari segala macam hektiknya atau pekerjaan yang membelunggu kamu atau misalnya kewajiban kamu sehari aja jadi kamu bisa charging lagi dan kamu bisa mengerti kalau misalnya hubungan itu harus ada yang serius ada main-mainnya jadi harus digabungin playfulness to recapture a man slow your inner into full spirit of fun harus fun jadi kembali anak SMA lagi nonton atau ngapain flirt extended your lighthearted energy to others jadi kamu saat si grounding ini saat kamu sudah menemukan kayak udah ngecas lagi energi positif lagi kamu juga harus transfer energi baik itu ke orang lain dengan cara flirting manja-manjaan goda-godaan stay optimistic about your love life positive thinking faith will bring you romance jadi kamu harus punya banyak harapan positive thinking yang tadi ini kayak energinya kamu melakukan afirmasi melakukan law of attraction visualisasi untuk menarik si pasangan ini karena pasangan yang bergerak gitu oke kalau kamu maskulin berarti kamu yang harus bergerak kalau misalnya kamu feminine berarti kamu tinggal menarik energi cinta itu datang ke dalam hidup kamu jadi ini major energy itu yang untuk nomor 1 saat kamu sudah banyak resting sudah banyak istirahat kamu akan bertemu kemungkinannya punya hubungan sama seseorang yang match banget sama kamu oke dan ini kayak ada sebuah ikatan dengan janji aku bakal tarik outcome message nya what will happen justice tree of sword sama the shadow side king of pentacles kamu bisa mendapatkan awal mula baru saat kamu memang sudah melepaskan yang kemarin ini yang harus ada yang dilepaskan agar kamu bisa keluar kayak menggapai si harapan itu kedamaian kedamaian the temperance sama oke ini berarti energi nomor satu yang milih kebanyakan memang dalam energi eight of swords jadi kamu harus keluar dari belenggu yang kamu buat sendiri sebenarnya kayak contohnya aku kok gak bisa move on tapi kamu masih mikirin dia ternyata masih mimpiin dia masih ngeliatin dia masih gak ngeblok dia kayak gitu kalau misal orang mau move on semua di cut gitu dan apa ya ini juga ada yang ketakutan sendiri yang kamu buat sebenarnya karena benar-benar kalau eight of swords itu loose loh ikatannya tuh gak kencang loh gitu kamu bisa keluar sendiri jadi jangan berharap untuk datangnya seorang kesatria dengan kuda putih untuk menyelamatkan kamu sebenarnya yang bisa menyelamatkan diri kamu ya diri kamu sendiri gitu kalau tidak yang aku bilang nanti kamu kalau ada kesempatan untuk keluar dari situasi apapun yang membelenggu kamu kamu gak keluar kamu akan disitu lama gitu oke jadi what will happen sebenarnya kamu akan mendapat kedamaian asal kamu bisa melepaskan energi toksik masa lalu dendam apapun itu yang negatif kamu harus list tuh apa tuh sifat negatif manusia tuh kan ada tuh pasti di google kamu list kamu lihat apakah aku mempunyai sifat tersebut iri dendam jealous envy sama ya iya sama dah pokoknya yang negatif kesedihan berlebih terus anxiety semua semua energi negatif itu kalau misalnya kamu punya itu kamu harus dilepasin carilah kedamaianmu sendiri untuk keluar dari the shadow side energy the devil juga jadi kalau kamu tidak keluar bener-bener bakalan kechain bakalan terus-terus dalam goa artinya padahal potensi kamu ada di taman yang indah ini gitu gitu oke aku bakalan tarik 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 what will happen in the next story oke ada a row ada the eye sama ada ada the wave ini kalau the wave ikutin alurnya aja karena kalau the wave itu kan ngalir ya kayak air air itu kamu harus bisa menjadi orang lebih fleksibel jadi harus bisa untuk apa ya mengikuti alur apapun itu jadi kayak misalnya kamu dalam berada dalam situasi yang bagi kamu tidak menguntungkan kamu harus bisa sadar kalau pasti ada pelajaran yang harus aku petik dari situasi tersebut gitu anggap situasi tersebut kayak buku pelajaran buku pelajaran kan mesti dibaca pasti kalau dikasih buku pelajaran ada ujian nah kayak gitu terus tentang ada disuruh banyak keras disuruh banyak istirahat kalau kamu istirahat nanti intuisi kamu akan lebih terbuka dan tentang kekuatan saat kamu sudah bisa let go everything melepaskan semuanya kayak udah surrender dah ikhlas gitu tanpa ada energi obsesi hilangkan obsesi hilangkan obsesif hilangkan itu semua kayak ngelepasin ngelepasin dulu kalau misalnya kamu masih ada rasa gimana-gimana kepo yang berlebih atau segala macam paling enggak lepasin dulu seminggu nanti kamu istirahat artinya saat kamu istirahat intuisi kamu akan semakin kuat dan ini karena ada arrow berarti memang tentang sebuah kekuatan yang lahirnya dalam diri sendiri gitu jadi nanti yang akan ngebantu kamu sebenarnya jadi kamu sendiri oke aku rasa cukup pesan medisnya pesan aku semoga dapat membantu kalau kalian suka kalian bisa like comment dan subscribe kalau kalian juga mau request tentang video apa yang aku harus lakukan selanjutnya kalian bisa komen di bawah oke i really appreciate aku sangat merahagai kalian-kalian yang komen karena aku sering baca komen oke see you in the next reading bye halo semua lakukan kerja keras kamu sekarang tinggal langkah sedikit lagi sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau oke aku bakal tarik major energinya nanti terus message-nya apa lalu outcome bagaimana oke spread guide angel leave one power but light god and goddesses please bless this reading i'm listen my egos i can speak the truth what will happen to the people who pick number two or orange stone in next 30 days give me prediction for them give me five card one two three four one more kesabaran kamu membuahkan hasil kamu akan mendapatkan transformasi yang kamu inginkan sebuah perubahan yang kamu inginkan saat kamu ya saat kamu bisa sabar the temperance energi damai energi tenang jadi apapun yang terjadi wow kamu harus tenang harus hadapi situasi dengan santai tenang belum temperance sama queen of cups ini semua energinya ngalir kalau kamu jadi gini oke jadi saat kamu mendapatkan ketenangan kamu kan kayak punya penglihatan kayak punya ilham kayak mendapatkan ilham mendapatkan sebuah avenue kayak kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kayak gitu kamu disuruh untuk nurturing kamu harus disuruh memberikan kasih sayang ke dalam diri kamu sendiri saat seperti itu kamu otomatis dalam posisi jeda intinya dalam tiga ini kayak kamu lagi sendiri kontemplasi jeda terus memikirkan tentang masa depan saat kamu memikirkan tentang masa depan kan otomatis kamu paus diri kamu paus tapi alamat semesta enggak jadi alamat semesta tetap ngelir aja gitu karena kamu di dalam titik kamu udah tahu maunya apa kamu menjalani itu kamu tinggal nunggu hasilnya untuk mendapatkan perubahan tersebut gitu jadi aku ngeliatnya apa yang akan terjadi dalam tiga buah hari kamu akan transformasi sih mungkin kalau saat kamu denger sekarang kayak kayak kamu skeptikal kayak nanti juga ada cara pandang kamu kalau gak cara pandang yang berubah jalan yang kamu tempuh berubah atau memang situasi kamu tuh yang tadinya sekarang jadi berubah gitu loh karena ada perubahan besar gitu yang tadinya diem aja jadi lebih berani untuk maju yang tadinya apa-apa untuk orang lain apa-apa untuk orang lain jadi nanti untuk diri sendiri yang tadinya oke kadang gak apa-apa kalau kita bisa egois tapi egoisnya itu untuk kebahagiaan diri sendiri tapi gak selalu gini jadi kan ada beberapa orang dari kalian yang memang kayak orang minta bantuan selalu dibantu kalau orang lain minta bantuan selalu ke kamu kayak capek lama-lama capek nah dalam posisi capek itu kamu kayak bikin pagar ntar dulu deh aku fokus ke diri sendiri nah saat di momen itu tuh sebuah perubahan karena kamu bisa buat boundaries bisa buat pagar gitu jadi nanti ada memang dalam situasi kamu untuk menjadi lebih baik di saat kamu sudah bisa kayak gitu otomatis kamu bikin space kayak bikin ruang buat energi lain yang lebih baik masuk gitu ini kan jalan nih tadinya ini jeda nih semuanya nunggu kamu banyak nunggu i know sabar aja tapi nanti ada energi moving movingnya tuh udah langsung berak karena langsung deket sama tujuan hidup kamu berak oke give me message what will happen in the future jadi major energi tentang changing metamorfose tentang sebuah perubahan perubahan apa give me message what will happen in the future oke ada queen of wands dua fireball pentacle another another sword message ini yang oke message give me one more dua maunya oke kamu bakal lebih tenang lebih bisa damai lebih bisa memang untuk memantingkan diri sendiri kebahagiaan diri sendiri jadi udah tidak menerima kepalsuan tidak menerima hal-hal bualan bualan kalau kamu adalah seorang feminine kamu akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri karena kamu sendiri sebenarnya kuat dan kamu menemukan kekuatan kamu dan kamu akan semakin kalau misalnya buat finansial ini akan semakin sukses karena nanti kamu mampu untuk membantu orang lain secara finansial lalu kalau misalnya ini yang nonton masculine apa yang akan terjadi itu kamu bahkan ketemu seseorang yang dapat menonton kamu kamu dapat menemukan seseorang kamu ada yang ketemu sama seseorang dia malah menonton kamu ada yang akan memberi akan memberikan kamu kedamaian aku ngeliatnya kunci disini kan jadi kamu terlalu fokus yang maskulin kamu terlalu fokus sama apa yang kamu mau ada orang yang datang akhirnya memberikan cup feeling sebenarnya dia yang tahu letak kunci-kunci yang kamu cari dia yang tahu kalau misalnya kayak kamu dalam kegelapan dia misalnya center gitu oke oke ini kamu harus juga be careful harus hati-hati sama orang ini gak bisa untuk semuanya spesifik ada orang di sekitar kamu yang tidak terlalu membantu melayan lagi toxic jadi kamu harus lepas karena saat kamu jatuh orang ini kabur jadi kamu harus bisa lebih punya banyak planning jadi jangan terlalu percaya sama seseorang gitu lalu apa yang akan terjadi tapi akan ada yang jagain sih kamu kan ada se-dragon banyak cats cats disini juga ngebantuin jadi ada energi dari alam semesta yang bakal ngebantuin kamu walaupun kamu dalam keadaan terpuruk kamu tetap bisa ngeraih si masa depan kamu gitu Aesopentacle Aesopentacle itu tentang sebuah finansial sih jadi dalam kamu dikasih gift secara finansial kamu akan terus dikasih gift yang ini bisa ngebantu kamu untuk melakukan transformasi tersebut perubahan dan ini secara haraf literally kalau misal ini untuk beberapa orang kamu bisa mendapatkan bonus dalam segi finansial dan kamu bisa vacation ada vacation gini ya jadi aplikasikan warna resonate kalau misalnya memang ada kesempatan untuk vacation harus bisa stay healthy oke karena ada yang bisa untuk dalam keadaan sendiri pergi ke tempat kenyamanan oke ini bisa aja memang ada yang mendapatkan bonus kamu membuat apa ya rumah kamu menjadi lebih indah agar kamu bisa tenang karena ini building kan membangun oke what else message for them what will happen to them next 30 days oke ini bakalan ada opportunity baru soal pekerjaan kamu mendapatkan new beginning awal mula baru kamu bisa milih awal mula barunya sebuah yang menguntungkan secara kantong atau menguntungkan secara hati secara passion itu kamu pilih anak gitu karena dua new beginning yang ada is of pentacles sama is of ones disini juga ada butterfly tentang perubahan dan kamu bakalan jadi orang yang memang lebih kuat oke kalau kamu bisa dalam posisi memberikan ke orang lain dan aku bilang kamu akan terus dijagain karena disini ada white dog itu ada yang marah sama aku kenapa orangnya dipanggil anjing putih ini bukan orang aku manggil anjing putih ini sebenarnya energi karena disini ada anjing putih aku bilang anjing putih karena benar-benar ini ada anjing putih disini jadi si anjing putih itu tidak secara harfiah seorang ekor anjing atau aku memanggil seseorang anjing bukan tapi anjing putih itu sebuah energi putih kan suci dan ini pure kalau anjing itu kalau dalam simbol ada seseorang yang setia gitu ini kan ngomongin salah simbol nih jadi ini energi yang setia jadi memang ada dalam hidup kamu orang yang setia ada yang mau melawan kamu juga karena ada five of ones jadi be careful hati-hati dalam memilih teman karena ada yang setia ada yang tidak gitu oke nanti kamu akan di dalam posisi membutuhkan apa ya kestabilan secara spiritual jadi dari sekarang kamu harus bisa seenggaknya sedikit-sedikit mengerti soal spiritual memahami soal spiritual jadi kamu punya pegangannya karena dadadada nanti bakalan oke aku mau karena aku kepal what the high priest the high priest the high priest what the high priest in here the air open kenapa disini karena the air open about commitment oke ini ada yang dalam pekerjaan kamu kerja sama temen dan ini bakal ada kontrak atau misalnya kamu dapat pekerjaan baru dan kamu akan di kontrak karena ada naikan level secara finansial disitu type his the air open karena the air open about structure oke nanti ada berita yang kamu tunggu jadi ada sesuatu yang kamu tunggu nanti ada beritanya gitu dan ini kemungkinan kebayangan dari kalian yang menunggu pekerjaan untuk di kontrak atau menunggu sesuatu yang menguntungkan sih gitu oke oke aku bakalan tarik sensang sebelum the outcome aku bakalan tarik tentang love life kamu what will happen the next 30 day karena ini buat transformasi tapi untuk meringankan ada living or travel ada yang bener-bener traveling ada yang bener-bener meninggalkan tempat tinggal yang sekarang ada yang kalau buat love life kamu menemukan seseorang ih teruk ada yang ketemu sama orang baru saat lagi traveling kayak sudah ini kan energi living nih ini nih terlalu jadi emang harus dilakukan ini sih jadi harus ada transformasi biar kamu ketemu si cinta kamu iii ada 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 janji ada reconciliation ada yang bisa ketemu sama seseorang yang memang punya ini kan di atas awan dia itu ketemunya itu sebenarnya eee apa namanya sudah pernah ketemu dalam kehidupan sebelumnya tat 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 jadi kemudian ketemunya ada yang lagi traveling gitu lah oke aku bakal tarik tentang the outcome about the situation so memori about the outcome what will happen oh my god eee kalau ketemu pasangan kamu menemukan kunci untuk kebahagiaan masing-masing kunci-kunci ada narrow swords lagi-lagi dibawa sama kuda putih banyak yang putih ini kalau kuda putih pasti membawa kamu ke sebuah situasi yang lebih baik ada five of pentacles ada four of swords istirahatkanlah logikamu jadi kamu jadi kamu kayak mengubur sebuah emm pemahaman yang tidak lagi pas untuk kamu sih kayak memang ada yang yang harus dirubah nanti ada jadi kamu harus meninggalkan eee cara berpikir yang sudah tidak sesuai di saat ini lalu nanti kamu akan melakukan perubahan the outcome i wanna make okay piramid give me two more cards kok ini enggak ada 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 what what dua kali lho ada six of swords kalau misalnya buat love life kamu bisa dealing sama energy taurus terus leo aria sagittarius skorpio tapi kalau ngomongin soal zodiac check sun rising give me one more ada six of swords ini kamu bisa bener-bener moving on loh kalau misalnya ini simple kamu misalnya mempunyai hubungan kamu berada dalam hubungan toxic kamu mau keluar 30 hari ke depan kamu bisa keluar dari hubungan itu you can be free finally nanti ada orang yang akan ngarahin tapi wah satu dong aku minta satu ini aja ya ada iso swords ada clarity ada awal mula baru ada banyak ace disini tadi kan ada ace of pentacle ace of one sama ace of swords jadi kemungkinan kamu kan ada transformasi mendapatkan awal mula baru yang menguntungkan secara finansial menguntungkan secara passion kamu menguntungkan kreativitas kamu dan ada tentang spiritual beginning juga ada beginning soal kamu udah mulai untuk aware lagi soal spiritual dan ada juga tentang message pesan yang akan kamu terima ini akan kayak ngedorong kamu maju kalau kamu dengar suara kucing itu Tommy Tommy lagi minta perhatian saya coba teman ada yang dapat teman baru ada yang ngumpul sama teman baru teman-teman baru teman-teman yang sepemahaman teman-teman yang satu frekuensi ada juga yang ketemu sama pasangan ini ih what ini additional aku excited sendiri ini additional message tentang love life tapi tadi ending disana ya ending tadi disini kalau ini berarti tentang love life ini kamu bawah ketemu pasangan kayak kunci satu sama lain dia kunci kebahagiaan kamu kamu kunci kebahagiaan dia terus ini kan lagi ini yang jadi saling mengisi terus udah gitu karena ada perubahan ini otomatis lingkup sekitar kamu juga akan merubah kamu akan bertemu sama orang-orang yang memang support sama kamu ada satu orang yang memang sudah dalam fase di hidup kamu memang sudah setia sama kamu nanti kamu akan bisa filter mana yang baik mana yang tidak gitu terus ada the ring ada love ada harmony ada union ada sebuah awal mula baru yang lebih passionate oke aku rasa cukup sampai di sini pesan aku kalau kalian mau request tentang aku harus buat apa request yang lucu-lucu temanya kalian bisa komen di bawah dan aku kayak suka banget membacain komen-komen kalian jadi kalau kalian suka komen, like, like, comment, and subscribe see you in the next video bye bye halo semua ini untuk yang pilih yellowstone jadi yellowstone is about happiness tentang memori-memori indah jadi believe in the impossible kamu dapat blue moon jadi kalau believe in impossible itu sesuatu hal yang kamu pikir itu gak mungkin ternyata itu mungkin dan itu energinya kayak akan ter lebih clear lagi di 30 days dalam 3H 30 hari gitu jadi aku mau ingetin kalau misalnya pick a card reading aku itu seperti storyline ada storyline-nya ada rangkaian ceritanya jadi setiap pick a card itu kayak kamu pilih satu itu kayak kamu nemuin potongan puzzle potongan puzzle jadi keping-kepingan jadi message-nya itu ada ada benang merahnya di setiap pick a card yang aku buat oke jadi kalau misalnya about prediction kayak gini wuh Tommy itu kalau kalian denger suara meong-meong itu Tommy lagi cari perhatian dan mirahi oke jadi jadi kalau misalnya ya narik benang merahnya kamu mendapatkan kepingan-kepingan itu jadi kalau di prediction ini lebih seperti major-nya kayak boosting-boosting-nya dan ini kayak positive message buat boosting energi kamu oke oke spread that angelic one power what light god and glasses please bless this reading i'm gonna see my angels can speak the truth give permission to see through people who kick yellow stone what will happen to them in the next 30 days give me major energy at the page of cups oke at the five of swords ada three of cups ada nine of swords ada five of pentacles dua five artinya buat protection jadi major major energinya energi besarnya itu kamu mendapatkan protection secara finansial dan secara logika dan aku melihatnya memang ada yang memberikan kamu sebuah thoughtful gift jadi hadiah yang memang kamu butuhkan gitu kadang kita hanya berharap yang kita inginkan tapi sebenarnya kita membutuhkan sesuatu kita gak nyadar nih orang ini memberikan sesuatu yang kamu butuhkan gitu lalu ada union ada celebration jadi ada sebuah selebrasi ini ini gathering sih jadi kayak kamu lebih diket lagi sama lingkup sekitar kamu sama temen kamu dan kamu mendapatkan apa ya kayak sebuah harapan yang tadi kamu dalam keadaan yang bikin kamu stuck anxiety bikin kamu overthinking kamu mendapatkan secara harapan disitu kayak kamu dalam keadaan kedinginan terus kamu kayak ngeliat kayak nengok oh di rumah itu ada sebuah kehangatan nah kamu mendapatkan itu jadi ini lebih seperti sesuatu yang kamu butuhkan dalam 30 hari ke depan prediksinya kamu membutuhkan sesuatu dan kamu mendapatkannya gitu yang kamu pikir ternyata gak mungkin eh ternyata kamu dapat gitu oke aku bakal tarik lagi energinya gimana tell me more about give message what will happen to the minute 30 days ada is of ones another oke four of ones jadi memang ada selebrasi ini ada yang well ada yang engage kalau four of ones itu kan sebuah komitmen ini yang kamu harapkan kayak the star with sing a new star jadi memang ada energi dimana yang tadinya kamu udah hilang harapan tiba-tiba itu muncul jadi memang kadang kayak gitu kalau terlalu fokus sama sebuah impian sebuah harapan kadang-kadang malah mana mana gak dicari malah datang gitu ada page of swords oke kalau ace of ones ada passionate new beginning ada sebuah awal mula yang baru yang sangat membuat kamu gairah jadi hidup kamu yang tadinya slow tadinya monoton tadinya lurus-lurus aja tadinya itu-itu aja kamu stuck dalam situasi bangun kerja tidur bangun kerja tidur kayak ada repeated ada sesuatu yang ulang-ulang itu bikin kamu kayak aduh capek nih gini-gini terus terus tiba-tiba tueng tueng tiba-tiba tiba-tiba ting ada sesuatu yang muncul dan itu kayak lebih bisa menstimulasi kreativitas kamu tueng kayak si energy kreatif ini muncul karena memang apa ya kayak aduh aku capek nih gini-gini terus kayak ngelakuin sesuatu ah itu malah membangun atau membuka sebuah pintu baru gitu jadi apa yang akan terjadi kamu akan mendapatkan sebuah jalan yang terbuka untuk kamu untuk meraih apa yang ingin kamu raih gitu dan kebanyakan dari kalian emang yang kamu cari adalah sebuah kayak aku mau melakukan sesuatu dalam hidup aku itu dengan full of passion dengan gairah ya aku mau melakukan pekerjaan yang memang itu hobi aku nah kamu akan mendapatkan pintu itu yang terbuka disitu juga ada full of wands jadi celebrasi dan ini didukung sama alam semesta dengan orang-orang sekitar didukung sama teman-teman keluarga terus juga ada the magician ini semuanya lagi kreatif 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 jadi kebanyakan yang milih pile yang milih card nomor 3 yang pilih the yellowstone kebanyakan kalian adalah orang-orang yang kreatif Pisces kalau the magician Virgo Gemini kalau aku ngomongin soal zodiac soalnya zodiac kamu mesti cek sun, moon, rising dan venus zodiac tersebut atau zodiac kamu jadi di kamu itu pasti ada birch heart nah mana yang paling cocok sama kamu kalau aku personally cocoknya di rising sama moon sama vedic astrologi aku di rising jadi oke balik lagi ke sini kalau ada di star ada banyak harapan akhirnya ada banyak apa ya alam semesta giving ke kamu memberikan 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 yang tadinya gini kamu punya harapan atau punya mimpi yang tadinya mati akan hidup lagi jadi kayak ada yang mimpi mau jadi gitaris ada yang mimpi mau jadi ada yang mimpi mau jadi seorang public figure oke ada yang mimpi pokoknya kamu punya mimpi itu mimpi kamu akan mendapat pencerahan lagi jadi jadi akan ada jalan untuk mewujudkan mimpi kamu ini mimpi yang sudah kamu tinggalkan jadi ada sesuatu sebuah skill kamu yang kamu tinggalkan kemarin karena kamu udah banyak melakukan pekerjaan yang monoton beban kamu udah banyak mikol beban ke ekspektasi sosial ekspektasi keluarga ini waktunya kamu untuk lebih mengerti lagi diri kamu tuh maulnya apa gitu nanti what will happen in the next 30 days ada harapan yang akan terwujud ini kalau ada the star apa ya sesuatu yang sangat-sangat kamu butuhkan sih untuk di saat ini tersebut oke ada the magician kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan karena sebenarnya kalau gini ada oke ini dua berarti kemungkinannya kemungkinan pertama ini energi kamu yang lain kan membutuhkan wands membutuhkan swords tapi kamu tidak membutuhkan banyak hal untuk meraih sebuah mimpi kamu gitu tinggal dari dalam diri kamu sendiri yang punya energi itu karena kamu punya kreativitas yang tinggi kalau misalnya ini ini kemungkinan selanjutnya adalah about love life karena ada sebuah union disini ada sebuah four of wands itu persatuan antara dua manusia yang diselebrasi yang dirayakan oleh orang-orang lain juga gitu kalau kayak gitu ini antara dua manusia ini ada yang satu the magician energinya yang satu energi the star yang satu seseorang yang dilihat sama publik itu kayak kedudukannya tinggi bisa secara rafi kedudukan tinggi atau memang yang punya energi the star itu the star gitu dikagumi banyak orang punya karisma yang kuat nah kamu si the star ini di link sama si the magician seseorang yang mempunyai kemampuan spiritual yang oke ini kan oke kemampuan spiritual yang dapat membantu si the star ini jadi the star juga membantu the magician membantu the star jadi semua dua individu ini mempunyai energi masing-masing dan ini beda energinya gitu oke yang satu datangnya emang dari atas dari gift dari yang di atas yang satu karena memang dia learning belajar karena ini energi dia energi the magician ini apply what resonate kamu aplikasikan yang resonate yang mana yang magician siapa yang the star siapa kalau yang the magician ini seseorang yang mempelajari hal itu jadi kalau soal spiritual orang ini mempelajari hal spiritual kalau yang ini memang diberikan gift karena dari atas dia ngambil dari atas energinya diberikannya ke alam sekitar ke social life nya dia gitu kalau ini ya ini energi dia yang lagi apprentice belajar gitu oke kalau it's not about love kalau ini bukan tentang percintaan kamu mempunyai sebuah kreativitas untuk mewujudkan mimpi kamu sendiri gitu jadi sebenarnya kamu sendiri yang punya si kemampuan itu kemampuan dan kamu belajar juga kamu punya ilmu untuk mewujudkan itu jadi kalau misalnya yang nomor tiga ini yang milih tentang harapan yang terwujud tell me more about the situation aku bakalan tarik tentang message ada the judgment ada Two of Wands ada Queen of Swords ada Knight of Swords sama The Eropan ada persatuan antara dua umat manusia yang memang dipersatukan oleh agama dan kalau The Eropan kan sebuah oke ini kayak sebuah takdir gitu loh oke pertama yang menunggu soal kapan-kapan-kapan yang menunggu soal kapan akan terwujud atau kapan ketemu jodoh kapan ketemu jodoh ini akan ada kejelasan di dalam 30 hari ke depan kejelasan loh ya karena ini tentang ada si Enegi The Eropan yang memberikan arahan dan disini ada dua lampu kan jadi kayak memberikan arahan kamu kemana nih ini lebih kayak memberikan sebuah pencerahan secara logika juga kalau Queen of Swords kamu akan punya protection ini bisa datang dari orang lain atau dari diri sendiri tell me more about the message what will happen to them in the next 30 days magician ada Queen of Swords lagi ada The Chariot ini gini cara bacanya Mother Earth membantu kamu jadi si energi alam semesta ini dan alam semuanya kayak membantu kamu untuk mendorong kamu ke potensi kamu sesungguhnya gitu jadi percaya aja disuruh sabar dan percaya momennya apapun itu kayak kamu ngeliatin ini sebuah problem atau ini sebuah ini kok gini ya kamu kalau ada di titik tersebut kamu ada di posisi tersebut berarti ada sesuatu hal yang kamu harus pelajarin disitu untuk kamu bisa maju karena kamu udah punya kendaraan untuk bisa maju gitu dan saat kamu minta sesuatu ini kan energinya pasrah ya ya kamu pasrah aja gitu the hangman energinya ikhlas kayak lebih sedikit giving up but giving up nya bukan giving up soal yang kayak aduh aku frustasi aku depresi gak giving up ya bedalah biarin aja gitu kayak gitu saat seperti itu baru nanti momen dimana naik naiknya itu juga bukan jalan lagi kayak terbang gitu kan ini di atas awan soalnya gitu oh it's the same blue fairies oke ini kalau misalnya ada yang ngisengin kamu misalnya kalau misalnya ada obstacle apapun ada hambatan ini akan kamu bisa bisa ngilangin hambatan itu dengan sendirinya gitu ini karena ada oke kamu juga ada komunikasi sama seseorang disini yang memang kayak apa ya ini ada yang secret loh komunikasinya kenapa secret ya komunikasi rahasia kenapa ada yang komunikasinya secara rahasia kenapa diem-diem oke karena ini ya menuju ke bawah jadi sebuah rahasia dan oh oh yaudah terus udah gitu ada yang memang ya ini kalau misalnya tentang percintaan kamu memang dealing sama the magician seseorang yang penuh dengan kreativitas yang bisa apapun bisa segala macem dia punya skill banyak kalau itu maskulin kalau kamu dealing sama feminine kamu dealing sama seseorang yang agak susah ditangkap karena hanya di start sama queen of swords susah dibuat happy gitu jadi kalau ini bukan tentang love life berarti kamu memang udah di fase dimana alam semestapun ngebantu kamu untuk meraih mimpi kamu kayak sesuatu yang possible oke aku bakalan tarik tentang love life ada health ada vows of living and travel jadi ini kemungkinan kamu ketemu sama seseorang saat kamu memang melakukan transformasi dan kamu memang maju ke depan posisi kamu yang tadinya stuck di momen stuck di momen yang sekarang momen yang kemarin itu maju momen apa bisa stuck dalam terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak baik terjebak dalam situasi yang sebenarnya yang kamu buat sendiri itu kamu energinya bisa pergi dari situasi tersebut kamu intinya keluar dari zona yang memang bukan untuk kamu sendiri saat sudah keluar kamu bahkan kayak punya boundaries oh ini ini apa ya ini untuk kesehatan mental aku harus keluar dari situasi tersebut aku harus pergi dari orang-orang yang tidak menghargai aku misalnya kayak gitu nah saat momen tersebut kamu menemukan seseorang menemukan jalan keluar yang tadinya aku bilang ini tidak sudah kamu tinggalkan si apa namanya mimpi kamu yang kamu tinggalkan kamu ketemu lagi tuh pintunya gitu kalau about vows berarti memang ada sebuah komitmen kalau tentang percintaan ada sebuah janji yang akan ditepati ini juga tentang kamu akan bertemu sama seseorang saat kamu living traveling saat kamu berjalan energinya saat kamu keluar dari tempat kamu yang sekarang bertemu sama seseorang yang apa ya bisa komitmen gitu oke fokus sama your mental health jadi saat mental kamu healthy mental health itu kayak cara pandang kamu dan pikiran kamu sehat ini kamu akan menarik si energy the star tadi energi harapan yang terwujud oke aku bakalan tarik tentang the outcome si Tomi kamu punya kucing yang caper gak sih itu dia caper banget loh padahal kenapa kenapa the outcome tell me about the outcome ada the well manifestasi yang baik kayak the well nine of swords sama the high precious kalau kamu misalnya berhubungan sama seseorang tentang percintaan ini bakalan unlocking ngebuka rahasia yang ada dalam hidup kalian masing-masing dia ngebantu ngebuka rahasia kamu yang ada dalam hidup kamu kan kehidupannya tentang semuanya rahasia kan dia ngebantu kamu ngebuka itu dan itu kebalikannya dia dibantu sama kamu untuk membuka rahasia-rahasia di hidupnya dia the world karena the high piece is about the secret protection world 2 oke ini secara financial akan lebih secure karena ada financial security disini lebih aman terus ada desain energi positif energi desain juga dia punya banyak hal positif dalam hidupnya dia yang bisa dibagikan ke orang lain jadi saat kamu mendapatkan kebahagiaan kamu harus bisa sharing jadi aku ngeliatnya ini tentang afirmasi yang akan terwujud kamu melakukan doa dan mungkin kamu udah lupa sama doa itu terus nanti akan datang gitu the world sama oke the world itu juga tentang ada sebuah perjalanan keluar dari tempat kamu atau misalnya memang ini udah waktunya kamu keluar dari si perangkap yang kamu buat sendiri sebuah sangkar yang kamu buat sendiri itu nanti juga ada oke outcome-nya adalah kalau finansial dan karir kamu ada kesempatan untuk membangun bisnis bersama sama temen kamu ada juga yang memang kayak kamu punya mimpi tentang kerjaan kamu kamu akan bisa meraihnya dan aku ngeliatnya kalau tentang cinta kamu mendapatkan seseorang yang bisa sharing saling sharing energi positif gitu oke aku bakal tarik dari itu aku back kalau apa itu next energy the star yay oke sebenarnya kita bisa nanti ada berita atau beberapa pesan sebenarnya harus bisa lebih aware lagi tentang pesan-pesan dari alam semesta ini yang belenggu kamu yang yang menahan kamu untuk mencapai kesuksesan sebenarnya dari kamu sendiri kalau kamu bisa ngebuang ini ini kan tentang obstacle the cross fear jadi banyak kamu yang kayak yang pause yang terlalu lama dalam posisi jeda yang tadinya kayak kamu harus mengerjakan sesuatu kayak kamu tunda-tunda lakukan sekarang gitu kalau ini juga tentang harus bisa membuat keputusan saat kamu nonton ini terus juga ada keluar dari situasi atau orang-orang yang memang tidak support kamu tidak men-support mimpi kamu jadi kamu harus bikin boundary sama orang-orang tersebut ini ada harapan yang akan terwujud jadi jika kamu bisa keluar dari sini harapan itu akan terwujud dan life, death, and rebirth ada sesuatu yang harus kamu benar-benar tinggalkan untuk memulai sesuatu yang baru siklus hidup itu pasti gitu kalau kamu lepas dari situasi lama pasti pintu yang baru akan terbuka jika kamu tidak lepas dari sini pintu yang ini tidak akan terbuka kayak gitu kayak ini kamu dapat kesempatan untuk memulai hidup yang baru new life karena ada rebirth oke aku rasa cukup sama jisim-pesan aku kalau kalian mau misalnya kalian mau request tentang apapun tema yang kayak pengen kamu tahu dari aku pengen aku bacain please komennya tentang yang lucu-lucu si temanya oke kalau kalian suka kalian bisa like, comment, and subscribe see you in the next reading bye 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 Terima kasih.